Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Zain Permana Jalur kehidupan yang tepat itu yang kayak gimana ya Apakah jalurnya itu muda foya-foya, tua kaya raya dan mati masuk surga Apakah seperti itu ya atau seperti apa Nah disini aku pengen ngomongin soal jalur Jalur kehidupan yang ideal Jalur kehidupan yang ideal itu seperti apa Nah sebelum ngomongin jalur kehidupan yang ideal Kita ngomongin dulu sejarah teman-teman Karena kemudian jalur kehidupan ideal kita itu jadinya apa Sekolah, ya gak Sekolah, abis itu kerja gitu kan Nikah Punya anak gitu ya, jadi orang tua Orang tua yang kaya dan mapan kan gitu Semua pengennya kayak gitu ya Sekolah, nikah, kerja Nah ini tuh siapa sih yang nyuruh ya Tanda tanya nih, siapa yang nyuruh sebetulnya Nah makanya, apakah jalur kehidupan ideal kita seperti itu Nah maka kita cek dulu sejarah dari antropologi itu seperti apa Kalau di antropologi, dulu tuh gak ada kerja nih Bagian itu tuh gak ada Gak ada yang namanya kita harus kerja buat orang lain Sama orang lain Kalau sama orang lain mungkin ya Tapi kerja untuk orang lain tuh enggak kan Makanya zaman dulu tuh gini Tiap orang, misalkan ini katakanlah si A gitu ya Si A itu adalah Peternak atau punya kebun Dia punya kebun Si B itu punya sawah Gitu ya, sawah Si C itu peternak gitu ya Si C peternak Mereka punya keahlian masing-masing Mereka punya upaya masing-masing Untuk menghidupi satu sama lain Mereka bisa barter kan gitu ya Seling bertukar satu sama lain Barter Nah sehingga Pendidikannya adalah Skill di lapangan Ya Orang yang berkebun Ya pasti keturunannya akan dilatih terus Gimana caranya untuk jago Dan hebat bisa berkerbun kan gitu ya Orang yang bertani sama kayak gini Nah sampai di titik kemudian Muncul yang namanya Revolusi Industri Muncul mesin dan lain-lain Orang gak ke kebun Gak ke sawah Gak ternak Gak berburu Dan lain-lain Gak menjahit Dan lain-lain Mereka gak punya skill unik lagi Tapi mereka Jadi tinggal Atau bersama-sama Masuk jadi karyawan Di pabrik gitu Ini pabrik Nah sekarang jadi korporate Atau perusahaan Korporation Jadi setelah revolusi industri Di tahun 1900 Ya Yang Yang tadinya berkebun Bekerja barter Sekarang Kerja itu jadinya kerja di korporation Nah ini masukin ke yang atas nih Masuk ke masjid yang atas Sekolah Abis sekolah itu kerja Abis itu nikah Dan jadi orang tua Kayak gitu ya Nah makanya Akhirnya gara-gara Si korporation ini Jadi ngerusak cara orang belajar Dulu orang belajar itu bebas Yang penting dia Ya Kalaupun dia ternyata gak suka berkebun Aku ah Jadi Mau bersawah ah Jadi dia ngementor Ke orang yang buat bersawah Dan lain-lain Sekarang Sekolah itu Dipaksa Untuk menyesuaikan sama korporate Sama industri Makanya Aduh aku sedih banget Dengernya ya Bahwa Sekolah kita Kampus kita Kok tidak sesuai dengan kebutuhan industri loh Yang harusnya sesuai itu Apakah Sekolahnya Atau orang-orangnya apa Industrinya yang sesuai kebutuhan kita Jangan-jangan kita gak butuh industri itu lagi Nah makanya Sekarang Orang itu gak butuh banyak industri Makanya banyak industri-industri yang Hancur Yang rendah Yang nge-layoff Yang rendah itu artinya Rendah daya serapnya Akhirnya pada nge-layoffin Mecatin orang-orang Nah jadinya Yang ideal itu apakah kayak gini Yang sekolah Kerja Nikah Dan jadi orang tua Ternyata bukan kan Nah makanya yang ideal itu Mestinya yang seperti apa Nah kita mulai nih Yang ideal itu kayak gimana Sekolah itu Jadi ideal itu ada orang Ada orang Menurut aku ya Idealnya itu Orang itu Seseorang itu Dicari empat E nya Apa yang easy dia lakukan Apa yang enjoy dia lakukan Apa yang expert dia lakukan Lalu dia akan earn Dalam bidang apa Nah sekolah itu Upaya untuk melatih ini Maka tiap individu itu akan unik Gak akan pernah punya individu Gak akan ada individu yang sama Dan karena gak ada individu yang sama Orang bisa ngebangun industri-nya sendiri Orang bisa membuat Nah dan orang akan Saling barter lagi Barter nilai Jadi yang punya nilai itu siapa? Orangnya Yang menentukan nilai itu bukan korporasi Dengan gajinya Tapi yang menentukan itu siapa? Orang dengan nilainya Gitu Jadi gak ada lagi Orang gak sesuai kebutuhan orang Saling barter Dan setiap orang Setiap individu itu pasti punya value Sekarang kan setiap individu gak punya value Yang punya value siapa? Yang punya value korporat Siapa yang bisa sesuai dengan value korporat? Dia yang punya tinggi Value-nya tinggi kan? Value tinggi itu value yang Orang dengan value tinggi Adalah orang yang paling sesuai dengan nilai-nilai korporat Gitu Padahal gak bisa gitu Tiap orang tuh unik Dengan keunggulan dia Nah makanya kita dimatikan keunggulan pribadinya Sekolah kita Diarahkan untuk memuaskan korporat Dimatikan Keunggulan individunya Makanya gak easy Gak enjoy Gak expert Dan gak earn lagi Nah makanya konsekuensinya apa? Orang gak lagi sadar Kenal Dan punya kendali sama dirinya Akhirnya Lihat komen-komen ketika aku Posting di Instagram Soal Orang tuh bekerja demi uang sekarang Iya Demi uang Karena kita harus seragam Harus menyesuaikan karakternya sesuai Keinginan korporasi Gitu Padahal Setiap manusia unik Dan kalau manusia sadar Kenal dan punya kendali sama dirinya Tiap orang punya value-nya Dan akan terjadi pertukaran value yang genuine Aku punya value apa? Maka aku akan bertukar dengan orang Dengan value yang kemudian unik juga Setiap orang Setiap orang unik Dan akan sering bertukar value satu sama lain Itu jalan kehidupan yang ideal menurut aku Bu Kalau sekarang Setiap orang jadi seolah-olah harus sama Harus pada jago jadi influencer Harus Jadi semua tuh punya pola pakem yang sama Kalau jadi entrepreneur caranya gini Kalau marketing caranya gini Semua punya pola Dan semua harus seragam Nah istilahnya namanya Uniformity Semua harus seragam Dan karena uniformity Semua ngerasa harus conform Istilahnya namanya conformity Semua akhirnya pengen sama sama orang lain Dan itu yang kemudian membuat dia Gak sadar kenal kendali Alias tidak Tidak wellness Gitu loh teman-teman Akhirnya orang tuh bekerja Hidup berkarya untuk uang Bukan uang yang hadir dan datang Karena dia bervalue Gitu Jadi jalan hidup ideal yang kayak gimana Ini nih Value kita Dilatih untuk dapetin easy Enjoy Expert dan earn Saling bertukar value Karena kita mengenal diri kita Baru dari situlah kita akan earning money Money itu hanya bagian dari media kita Saling bertukar value-value genuine kita Terus gini Orang yang gak punya mindset yang ini nih Gak punya mindset yang ini Ya pasti akan kesini mindsetnya Dia harus seragam sama orang lain Dan tadi alasannya itu pasti ada Alasannya pasti sama Alasannya kayak gini Mau gimana lagi kang Kalau aku gak kerja Aku gak makan Akan gitu terus Karena kita udah masuk Jadi bagian dari korporasi Kita jadi bagian dari korporat Kayak gitu Padahal tiap manusia itu unik Jalur mana yang sedang teman-teman jalani Ya mau gak mau Kita harus segera hijrah berpindah ya Buru-buru nyari lagi yang easy Enjoy Expert dan earn Buat diri kita Insyaallah Allahu alam Sampai jumpa di video yang lain Kalau mau ada yang ditanyain Atau diskusi Atau tidak sepakat Share aja di kolom komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh